Beginilah suasana permukiman warga X Gavatar di Dusun Bukit Asam, Desa Antibar, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebelum adanya perusahaan dan evakuasi paksa. Permukiman ini dibuka pasca bubarnya Ormas Gavatar. Setiap DPDX Ormas Gavatar membentuk kelompok-kelompok tani. Kelompok tani di Mempawah ini bernama Kelompok Tani Manunggal Sejati. Lahan ini ditempati sejak Agustus 2015. Lahan seluas 43 hektare ini sudah mulai diolah. Dimulai dengan membuka lahan, kemudian mulai menanam berbagai jenis sayur, buah, dan kacang-kacangan. Para warga X Gavatar di sini kebanyakan berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seperti Sucianto, pria 47 tahun ini datang dari Jawa Timur bersama istri dan anaknya. Saya cari kehidupan yang lebih baru. Cuman di sini memang ingin bertani itu saja. Jadi saya membawa anak dan istri dan cucu. Sekalian orang tua saya juga ikut. Belum ada hasil pertanian yang dipanen. Namun para warga X Gavatar fokus pada pertanian terpadu. Selain itu, mereka juga sedang mengembangkan peternakan khususnya sapi. Selain membangun rumah papan, dapur umum, dan toilet, mereka juga membangun musola. Namun pemandangan ini sudah tidak ada lagi. Selasa sore, sekitar 1.529 warga X Gavatar dimempawah di evakuasi. Pembakaran dan pengerusakan dilakukan masa yang tidak setuju dengan pemukiman warga X Gavatar dari luar Kalimantan. Gavatar dianggap menyebarkan paham atau nilai yang menyesatkan. Warga yang dievakuasi berada di kem Bekang Dam 12, Pontianak, dan di kem Kuburaya, Pontianak. Melissa Lolindo, Tamagimalaya, melaporkan untuk NET.